Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami kita lanjutkan di sesi akhir kali ini bersama Bunda Hema bisa ibu berikan tips nih bagaimana sih menanamkan nilai-nilai positif pada anak usia dini apa aja tipsnya untuk tips anak-anak usia dini jadi lebih ke kembalikan lagi ke orang tua yang utama adalah kita sebagai orang tua dititipkan amanah sama Allah apa yang diperbaiki yang pertama adalah anaknya jadi mulai dari hal yang kecil mulai dari hal yang kecil sampai dengan pembiasaan dengan yang permasalahan yang besar kemudian yang kedua kita sebagai orang tua harus selalu belajar ya karena memang zaman now ini sudah berbagai macam informasi berbagai macam apa kemajuan zaman yang akan membuat anak-anak ini berbagai informasi yang dia dapat itu kita harus tahu bagaimana cara mendidih anak sesuai dengan tahap perkembangannya kembali lagi ke tahap perkembangannya bukan menjadi ideal dia harus sesuai dengan zaman now tapi sesuai dengan tahap perkembangannya itu yang utama baik lalu ada himbawan gak bu? buat para orang tua di rumah nih atau juga mungkin buat anak-anak usia dini yang lagi nonton acara kita ada himbawan buat mereka gak bu? ya himbawan tetap jadi karakter itu adalah pendidikan utama untuk anak-anak usia dini jadi orang tua mohon untuk lebih banyak belajar dengan seminar parenting gitu kan kemudian yang kedua pilihlah sekolah yang memang mengedepankan karakter karena itu memang dibutuhkan tahap-tahap perkembangan anak dan itu untuk menjadi nanti Indonesia lebih kuat baik, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir di studio kami kemudian bersedia untuk ngobrol-ngobrol diskusi tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai positif untuk anak usia dini jangan kapok diundang lagi ya senang sekali semoga diskusi kita kali ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah saya Nuria Zadio Angraini bersama kru yang bertugas pamit undur diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati